Anggota TNI Angkatan Laut terlibat bentrokan dengan BRIMOB di Pelabuhan Sorong, Papua Barat pada Minggu 14 April 2024 pagi. Kadis Penal Laksamana Pertama, Ima Dewi Rahadi mengatakan, bentrokan bermula ketika anggota Pemalan Tama Empat Sorong sedang bertugas menjaga pelabuhan untuk para pemudik. Informasi beredar diduga bentrokan dipicu karena anggota POMAL menegur BRIMOB Polda, Papua Barat karena keluar masuk ruang tunggu pelabuhan sambil membawa penumpang. Menurutnya setelah kejadian, Lantamal dan Polda, Papua Barat fokus untuk meredam situasi, termasuk memberikan perawatan kepada sejumlah anggota yang terluka. Saat ini situasi sudah dapat dikendali, masing-masing pimpinan sudah bertemu untuk bermanfaat. Dari video yang beredar, kerusuhan diawali di lokasi pelabuhan usai cekcok yang terjadi saling kejar antara anggota TNI yang berbaju loreng dengan sejumlah anggota BRIMOB. Terlihat sejumlah anggota terkapar dengan luka di kepala. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!